Halo teman-teman, selamat datang di videonya Eli Laili. Di video kali ini saya mau membahas tentang 3 tips disiplin membangun kebiasaan dari buku Atomic Habits. Buku Atomic Habits ditulis oleh James Clear berdasarkan riset bertahun-tahun tentang membuat keputusan dan kebiasaan. Awalnya beliau dikenal lewat sebuah newsletter yang tumbuh memiliki 100 ribu pelanggan dalam 2 tahun. Berikut 3 tips besar disiplin membentuk kebiasaan berdasarkan buku Atomic Habits. Pertama, lupakan goals dan bangun sistem. Tips pertama ini menunjukkan goals yaitu hasil berbeda dengan sistem, yang bermakna adalah proses untuk mencapai hasil yang kita tuju. Karena mempunyai tujuan itu tidak akan cukup untuk membawa kita ke kesuksesan. Tetapi yang mengantarkan kita ke kesuksesan adalah proses yang dilakukan untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Dua, tentukan cara Jitu membangun kebiasaan. Pada tips kedua ini, dalam buku dijelaskan ada 4 cara untuk menemukan cara membangun kebiasaan. Yang pertama, buat sejelas mungkin. Misal kita ingin rutin berolahraga pagi, maka siapkan baju olahraga, sepatu kes di depan tempat tidur. Sehingga begitu terbangun di pagi hari, rencana itu jelas harus dilakukan di pagi hari. Dua, buat semenarik mungkin. Pada dasarnya, hal yang menarik bagi manusia akan menghasilkan hormon dopamin yang membuat manusia santai dan asik. Caranya, gabungkan kebiasaan baik yang ingin kamu bentuk dengan kebiasaan yang paling kamu sukai. Misalnya, kamu ingin rutin membaca buku, tetapi kamu lebih suka mendengar dan menonton daripada membaca. Maka kamu pilih cara membaca buku melalui video atau audio tentang buku yang kamu ingin baca. Tiga, buat semudah mungkin. Contohnya, ingin meninggalkan kebiasaan terlalu banyak main ponsel di malam hari. Cukup jangan diisi daya ponselmu di sore atau siang hari. Jadi, untuk meninggalkan kebiasaan buruk, jangan dibuat sulit. Tinggal eliminasi alat bantu untuk dirimu melakukan kebiasaan buruk. Terakhir, buat sememuaskan mungkin. Untuk membangun kebiasaan baik dalam jangka panjang, maka kebiasaan itu harus memuaskan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberi reward atau hadiah untuk diri sendiri. Hadiah itu harus berupa materi atau fisik, seperti uang atau barang. Misalkan, kamu ingin menghemat uang dengan tidak jajan. Kamu bisa buat satu celengan hemat. Ketika kita melewatkan jajan, maka uang itu harus dimasukkan ke celengan. Setelah celengan itu dibuka, bisa dibelikan barang lain yang sangat diinginkan. Dengan nilai yang jauh lebih baik daripada jajan. Berlibur misalnya, atau yang lainnya. Karena hadiah untuk diri sendiri itu bisa memunculkan kepuasan untuk diri sendiri. Kembali ke poin besar yang terakhir. Melacak kebiasaan Hal ini berlaku untuk melacak kebiasaan buruk dan kebiasaan baik. Untuk membangun kedisiplinan. Pelacakan ini secara sederhana adalah dengan membuat tracking. Yaitu membuat daftar list di buku harian atau kalender. Jadi kebiasaan disiplin yang ingin dibentuk dan kebiasaan buruk yang ingin ditinggalkan bisa dibuat daftarnya di buku harian. Dengan target yang berproses, misal, eliminasi satu kebiasaan buruk per hari. Dan tambahkan satu kebiasaan baik per hari juga. Selain melacak kebiasaan baik dan buruk itu, juga terapkan tips kedua sebelumnya. Dengan memberikan rasa senang dan memuaskan. Yaitu dengan menambahkan reward atau punishment. Memberikan hadiah jika berhasil memujudkan target harian yang dibuat. Dan memberi diri hukuman jika tidak disiplin melakukannya. Jika hadiah harus berupa benda yang disukai. Namun hukuman itu bisa berupa tindakan yang tidak disukai. Misalkan, kita tidak bisa mencapai target mengeliminasi kebiasaan buruk dan mewujudkan kebiasaan baik di hari tersebut. Kita mendapatkan hukuman membersihkan toilet. Yang merupakan pekerjaan yang paling tidak kita sukai. Hasilnya kita akan berusaha keras untuk mencapai target harian yang telah dibuat sendiri. Tetapi jika gagal pun, diri kita mendapat satu kepuasan lain. Dari toilet yang bersih, hasil dari usaha sendiri. Cara memberi hadiah dan hukuman ini sebaiknya dibuat perjanjian dengan teman atau pasangan. Sehingga ada yang mengingatkan dan mengoreksi jika tidak serius diterapkan. Itulah tiga tips utama untuk berhasil disiplin membangun kebiasaan berdasarkan buku Atomic Habits. Selamat mencoba dan semoga berhasil ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga membawa manfaat, salam sehat, dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.